Saudara, dunia kian komplek. Permasalahan dunia saling terkait, saling intercept. Berbagai masalah yang saling terkait itu tentu saja tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan berpikir linear saja. Tidak dapat diselesaikan dengan cara berpikir linear yang terpomulasi sederhana sebagai berikut. Jika bla bla bla, maka bla 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 linear. Berpikir lateral ataupun berpikir kreatif ala de bono tidak pula mencukupi. Karena dalam hal ini bisa mengandung unsur negatif, yakni licik. Dan juga yang positif adalah cerdik. Kita memerlukan berpikir yang holistik. Atau dikenal pula dengan berpikir integratif ala de bono. Perhatikan matrik perbedaannya. Ini memang matrik yang saya buat sendiri. Ciri khas dari berpikir ini adalah dengan energi halalan toyiba. Dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual. Formulasi holistik integratif adalah sebagai berikut. Kita perhatikan formulasinya. Hasilnya, keberkahan yang tak hingga dari hasil pemikirannya. Dan karena mengandung keberkahan, maka dapat menghasilkan pahala jariah. Ingin berpikir holistik? Kita gunakan projek Grace Learning untuk trainingnya. Terima kasih.